Nama anggota DPR RI Arteria Dahlan lagi-lagi menjadi sorotan. Kali ini ia menuai polemik setelah meminta Gajati dipecat seusai rapat kerja menggunakan bahasa Sunda. Tak kali ini saja, sosok Arteria Dahlan memang diketahui kerap memunculkan kontroversi. Pernyataan dari Arteria Dahlan mengundang reaksi banyak pihak. Banyak yang menganggap bahwa pernyataan dari Arteria Dahlan telah mencederai masyarakat Sunda dan bentuk dari rasisme. Dalam rapat tersebut, Arteria Dahlan menyampaikan harapannya agar kejaksaan agung atau kejagung bersikap profesional dalam tugas. Namun tiba-tiba saja ia mengungkapkan adanya Gajati yang berbahasa Sunda ketika rapat. Padahal menurut Arteria, seorang Gajati haruslah berbahasa Indonesia ketika rapat. Sebelum terlibat kontroversi soal penggunaan bahasa Sunda, Arteria Dahlan juga sempat viral. Seusai sang ibu terlibat cekcok dengan seorang perempuan yang merupakan keluarga anggota TNI. Ia membela sang ibu yang dikata-katai oleh seorang perempuan tersebut. Arteria Dahlan merupakan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Sebelum terjun ke dunia politik, ia telah berkecimpung di bidang hukum. Arteria Dahlan lahir pada 7 Juli 1975. Ia merupakan lulusan SMA Negeri 70 Jakarta. Arteria Dahlan menyandang gelar sarjana elektro dari Universitas Trisakti dan kemudian sarjana hukum dari Universitas Indonesia. Ia juga memiliki gelar S2 ilmu hukum ketatanegaraan dari Universitas Indonesia. Ia memulai karir politik di PDI Perjuangan dengan menjadi kepala bantuan hukum pusat PDI Perjuangan pada tahun 2010 hingga 2015. Pada tahun 2015, ia pun baru menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu atau PAW. Kala itu, ia menggantikan Jarod Saiful Hidayat yang menjadi wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Ahok alias Basuki Cahaya Purnama. Pada tahun 2017, Arteria Dahlan pernah dipercayai menjadi koordinator Deputi Pengamanan Suara, Badan Pemenangan Pemilu Pusat DPP PDI Perjuangan, serta Deputi Bidang Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat DPR. Selain itu, pada tahun 2017, Arteria Dahlan pernah dipercayai menjadi koordinator Deputi Pengamanan Suara, Badan Pemenangan Pemilu Pusat DPP PDI Perjuangan, serta Deputi Bidang Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat DPP PDI Perjuangan. Arteria Dahlan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang sejak tahun 2017. Belum puas duduk di Senayan sejak 2015, ia kembali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2019. Pada periode 2019-2024, Arteria duduk di Komisi 3 DPR yang membidangi masalah hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Arteria Dahlan sendiri pernah menuai kontroversi seusia meminta dipanggil yang terhormat oleh pimpinan KPK. Permintaan tersebut disampaikannya pada Rapat Kerja Komisi 3 DPR pada tahun 2017. Ketika diberi kesempatan untuk bicara, ia memprotes kelima pimpinan KPK yang sejak awal tidak memanggil anggota Dewan dengan sebutan yang terhormat. Arteria Dahlan juga pernah menyatakan polisi, jaksa, dan hakim semestinya tidak bisa ditangkap dalam OTT karena merupakan simbol negara dalam penegakan hukum. Menurutnya, OTT selama ini justru membuat gaduh dan menyebabkan rasa saling tidak percaya antar lembaga. Wiesel Belawak rezim hukumnya internasional, Pak. Dia dilindungi oleh hukum. Dan mudah-mudahan Pak Jaksa Agung bisa membantu. Ini ada surat ya, Pak. Minta ampun ke Kejaksaan. Ini juga, Pak, surat, Pak. Berikutnya sudah hampir habis, Pak. Saya minta betul kita profesional. Saya sama Pak Aja ini luar biasa sayangnya, Pak. Ada kritik sedikit, Pak Jaya. Ada Kak Jati, Pak, yang dalam rapat, dalam rakar itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu, Pak. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut. Kalau ngomong pakai bahasa Sunda, nanti orang takut, Pak. Ngomong apa, dan sebagainya. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Demikian informasi. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.